Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek, pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinet, rapat kabinet pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet yang Bapak mimpin, paling itu 1 jam 15 menit, rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu, tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar, karena tradisi di Gerindra itu kalau pidato-pidatunya lama Pak. Enggak ada, enggak ada. Panitia sudah tahu jadi dia enggak siapkan kopi di sini Pak. Jadi saya kira pidato saya bersingkat, intinya terima kasih keadilan Bapak, tapi lebih utama kami seluruh selagor dan seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih. jiwanya untuk rakyat Indonesia berkali-kali beliau pesan kepada saya, menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan melanjutkan semua program Bapak yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya, apalagi saya. Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama, dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit yang merasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami, di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mereka!